Bawasannya ini bukan editan atau bukan settingan gitu ya Ini realitas, buah fakta Bawasannya benar-benar kapal laut ini ada di atas gunung, teman-teman Astagfirullahaladzim Dari sana itu ya Tepi, kata-kata enggak ya Kita tolong ya, kita tolong Suara anak kecil lagi Ayo kita turun Jangan, jangan, jangan Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam budaya, salam sehat, damai selalu nusantaraku Namo budaya, salam sejahtera Hum swastiastu Salam kebajikan, bahagia selalu Ya saudaraku, tercinta Di kesempatan kita kali ini Kita ada di hutan gunung lirang ya Teman-teman, disini kita akan mereview Sebuah keajaiban alam, fenomena alam ya Kemungkinan seperti itu Karena saya juga belum tahu ini Kita akan mereview sebuah Bangunan yang sangat fenomenal ya Di kejauhan itu Terlihat hanya menaranya saja ya Menaranya saja Nah bagaimana Kronologinya dan apakah itu bangunan Bersejarah atau bangunan baru ya Seperti menarah suatu Kapal Kapal besar ya Untuk kejelasannya Kita tanya narasumber kita yang ada di Daerah sini ya Oke Nah ini Nah ini gimana Kang Eka? Iya Ada sebuah fenomena yang akhir-akhir ini Menghiasi media sosial yang cukup viral ya Terutama di Youtube Instagram dan TikTok itu sangat gempar sekali Terutama memang keberadaan dari kapal pesiar Atau kapal besar Atau kapal laut Di puncak gunung ya Di Jawa Timur ini Nah ini Kita tadi juga jadi penasaran Kita mulai kemudian Menyelidiki ya Secara pelan-pelan Dengan kerendahan hati Kita coba melisik Fakta dan realita yang sesungguhnya Ya Bahkan cerita-cerita dihubungkan dengan Kisah Nabi Noh ya Dimana kemudian Sebuah Masyarakat Yang dahulunya Sangat mengejek Dengan Nabi Noh Karena tidak ada hujan Tidak ada petir Tidak ada angin Tidak ada air Di puncak gunung Membuat kapal yang sangat besar Kita berada Di puncak sebuah gunung kecil Atau bukit kecil Yang ada di Jawa Timur ini Nah ini Lumayan 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 penuh dengan semak Bukar ya Jadi Penuh dengan semak-semak Bukar Jadi kita harus waspada Kemungkinan juga ada Hewan-hewan tertentu gitu ya Yang ada di lokasi ini Dan kita mencoba Mencari Yang bisa kita lalui Untuk kemudian Melihat Kapal yang sangat besar tersebut Dan tentunya hal ini Tentunya Sangat ajaib ya Kalau memang benar Keberadaan sebuah Kapal laut Di puncak gunung ya Nah ini Ternyata jalannya juga sangat Bagaimana ke gunungan ya Seperti pendagian Yang Banyak Sama dengan hal-hal tersebut ya Hal-halnya Sebuah kisah Sebuah kisah tentang Nabi Noe yang sangat Pengilahami Sebuah apa namanya Momentum ya Hanya waktu itu Memang Kalau kita bicara Pragmatis Atau Hanya berpikiran sempit Maka Pasti akan kita tertawa Dan tersenyum Seakan menyepelekan Hari gini Membuat kapal laut Di atas gunung Namun sebuah fakta Dan realita Akhirnya terjadi Banjir yang sangat besar ya Yang kemudian kapal tersebut Benar-benar menyelamatkan Orang-orang yang percaya saja Sedangkan orang-orang yang tidak mempercayainya Kemudian Tewas ya Dalam Banjir bah yang sangat besar tersebut Jadi memang Semuanya itu Kalau menghadapi segala sesuatu Itu harus Lapang dada Penuh dengan kerendahan hati Termasuk kemudian Menghadapi realita Sebuah kapal laut Yang ada secara kapal ini Ini teman-teman Ini Ini teman-teman Nah Nah terlihat 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 dari sana Itulah Jadi Di atas puncak sebuah gunung itu Akan terlihat ya Jadi ada haluannya Ada buritannya Ada tiang-tiangnya Ada dek-deknya Jadi kapal tersebut Tingkatnya kemudian Bertingkat tiga ya Ada dek bawah Dek tengah dan dek atas Kemungkinan tingkat tingkat tiga Jadi Kemungkinan Kita berada Tepat di haluannya ya Jadi kapal itu Terdiri dari haluan Buritan Dek Dan kemungkinan Ada semacam Tiang-tiang yang lainnya ya Nah ini Ini Coba kita lebih dekat Lebih dekat teman-teman Jadi lebih dekat Jadi kondisinya memang Seperti ini ya Terhalang oleh Tertutup oleh sepak-sepak belukar Jadi ada pohon-pohon Seperti pohon Daun salam Pohon langkah gitu ya Ini sepak-sepak belukar Hah Di sini teman-teman Terlihat sekali Ini Ini teman-teman Terlihat sekali Kapal tersebut ya Nah itu Jadi pagarnya Semuanya berwarna putih ya Sebagaimana Kemudian kapal titanik ya Warnanya putih Besar sekali Mirip kapal titanik gitu ya Jadi haluannya itu Persis titanik Dimana kemudian Seorang Dua pasang ya Laki-laki perempuan Yang di kapal titanik itu Tepat di Atas haluannya itu ya Di tengah-tengah situ gitu ya Sambil kemudian Apa namanya Menikmati keindahan lautan Dan ini Luar biasa sekali Ini Ada Di sampingnya itu Ada pohon ya Kemudian pohon Durian Di sampingnya itu Namun kemudian Akan terlihat sekali Kapal ini Tepat di atas Sebuah bukit kecil gitu ya Ini mungkin Kantera bisa Lebih Lebih dekat lagi Kita lebih Lebih dekat lagi Lebih dekat lagi ya Lebih dekat lagi Nah ternyata Sebuah fenomena Ajaib Adanya kapal di atas Gunung Hati-hati ya Terperokok ya Teman-teman Nah ini teman-teman Ternyata Lebih dekat itu Agak jurang Sehingga kita Kemungkinan Tidak bisa melalui Jadi teman-teman Kalau penasaran Bahwasannya ini Bukan editan Atau bukan settingan Gitu ya Ini realitas Sebuah fakta Bahwasannya benar-benar Kapal laut ini Ada di atas gunung Teman-teman Dan ini sebuah realita Kalau kemungkinan Para pemirsa Ingin mengunjunginya Sebenarnya terjangkau Tepat ini Di pinggir jalan Berada di desa Kembangbelor Kejampatan Pacet Kabupaten Wojokerto Jawa Timur ya Jadi kapal ini Ini kemungkinan adalah Sebuah desain Yang terilhami Dari kisah Nabi Nuh ya Teman-teman ya Ini teman-teman Iya ini Depan itu Jurang itu Jurang itu Jepang itu Belukar Dan depan Dan jurang Dan semua belukar itu Jadi ternyata Di samping ini Juga hutan pinus Teman-teman ya Di bawah itu juga jurang Di bawah sana itu Ada hutan bambu Hutan pinus Gitu ya Jadi kisah-kisah Seperti ini Sangat luar biasa sekali Jadi Kapal sendiri Atau bahtera Gitu ya Ini juga simbol Simbol penyelamatan manusia Dari segala tipu daya duniawi Dari segala hirup pikunah Dari keangkuhan Dari kedengkian Dari semuanya kemonafikan Yang ada di dunia ini ya Semuanya itu Karena memang Kapal ini Kemungkinan juga Dibuat Gitu lah Sebagai mungkin Tempat ibadah Dengan tujuan Untuk menyelamatkan manusia Gitu ya Dari kemudian Dari siksa api neraka Mungkin simbolnya Seperti itu Kemungkinan ya Sehingga kemungkinan Entah ini kapal asli Atau ini sebenarnya Sebuah masjid Atau musyola Nah kita kurang tahu Mungkin para pemirsa sendiri Nanti bisa mengunjungi faktanya Mengunjungi faktanya Karena ini sangat terjangkau sekali Sebenarnya itu teman-teman Jadi luar biasa sekali Jadi ini memang sebuah Bahkan bendera merah putih Itu berkipar ya Di sana ya Berkipar dengan angin Yang sangat kencang Jadi luar biasa sekali Memang sesuatu yang Sangat luar biasa Bahkan Apa namanya Entah dari mana Jalannya untuk Menuju sana gitu ya Kalau jalan dari sini Teman-teman Ini terhalang Jurang Atau semak belukar Teman-teman Atau pemirsa Kemungkinan Kalau menuju kapal ini Jangan lewat sini ya Jangan lewat sini Nanti Nggak bisa sampai sana Mungkin cari jalan yang lain Yang lebih enak gitu ya Mungkin Ada pinggir jalan Atau jalan cor Yang bisa kemudian Sampai di sana ya Kang Seperti ada suara Anak kecil Banyak sekali Iya Seperti suara menjerit Anak kecil ya Iya Kemungkinan Di dalamnya kapal itu Banyak sekali Anak-anak kecil Biasanya memang Saya juga marga sini saja Desa sini saja Itu biasanya Banyak sekali anak kecil gitu Perempuan Kita tolong Lihat sana Kita carikan nih Kita carikan nih Kasian Barangkali masih hidup Kita carikan Kita tolong Kita tolong Ada suara anak-anak Soalnya Mana ikan Eh jalannya keliru Betul tak Betul kan Keliru kan Ini Ini Di sini juga Ada kapal selam Ada lagi Ada lagi ya teman-teman Astag Ada lagi ya teman-teman Ada lagi ya teman-teman Apa ini Ini kapal selam Ini kapal selam Ini kapal selam Ini kapal selam Mirip kapal selam Ini Berarti di bukit ini penurunan Kapal-kapal yang Dampar berarti Oh iya ya Waduh Banyak sekali Seperti kapal pesiar Seperti kapal selam Banyak sekali teman-teman Kok bisa ya Di atas gunung ada kapal ya Apakah ini dulu memang Pulau Jawa nya ada lautan ya Kemungkinan Pulau Jawa Daurunya lautan Kemungkinan pada masa purba Banyak yang terdampar Tapi ini kapal-kapal modern Jelas sekali itu kan Kalau dari sini Oh Berakang itu Terlihat sekali Kapal layar dia Itu Itu Terlihat Awas 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 Semakin jelas Kalau dari sini Kan ya Waduh Mungkin di bagian bawah Itu ada lautan ya Iya Master Dari sana itu ya Awas Dari Dekat atau enggak ya Kan kita tolong ya Oh ya di suara anak kecil Iya suara anak kecil Ayo kita Kita turun Jalan kan Jangan sana Turun Oh ini jalannya Iya jalannya Ayo 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 Kita tolong Ada terekan suara anak kecil Hati-hati kan Ayo Ayo Luluh 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 Asyik oke teman teman ya oke teman teman sementara ini dulu ya coba kita pastikan dulu kameranya karena kita harus menolong anak kecil tadi ya oke 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 terima kasih ya teman teman semoga video ini nanti bermanfaat ya semoga tidak ada terjadi apa-apa di dalam kapal atau bangunan itu ya teman teman ya coba kita kesana tetap ikuti video kita selanjutnya